Intro Mode transportasi kereta api listrik hingga saat ini masih menjadi pilihan utama macerakat Bogor yang beraktivitas ke kota Jakarta. Selain terbebas dari kemacetan, waktu tempuh pun bisa lebih cepat dengan menggunakan kereta. Di stasiun Bogor inilah pusat pelajaranan kereta masyarakat Bogor berada. Namun dibalik lalu lalang kesibukan warga Bogor naik kereta, tersimpan cerita sejarah stasiun ini. Dibangun pada tahun 1981 oleh pemerintah Belanda, stasiun Bogor menjadi stasiun terakhir untuk perjalanan kereta dari Jakarta ke Bogor. Stasiun memiliki luas lebih dari 6.000 meter persegi ini masuk dalam 15 stasiun tertua di Indonesia. Stasiun ini dijadikan Belanda sebagai tempat transit untuk membawa hasil rempah-rempah dari perkebunan kawasan puncak sebelum dikirim ke Jakarta. Pemerintah Belanda untuk pernah mengontrol keamanannya, mengambil hasil buminya, memudahkan. Hasil bumi itu karena melalui kereta dari gunung-gunung itu, dibawa ke masing-masing stasiun, ada beberapa stasiun. Dari ke suplah bumi aja sampai, jangan sampai Cigomong aja beberapa stasiun. Melihat stasiun Bogor tentu yang terlihat adalah arsitektur yang bernuansa Eropa, berkiri khas pintu dan cendela yang tinggi. Bangunan stasiun Bogor yang dibangun masa penjajahan Belanda kini merupakan warisan budaya yang dilestarikan. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan stasiun Bogor sebagai secagar budaya karena merupakan peninggalan sejarah. Untuk perawatan kita setiap harinya paling untuk pembersihan sampah, segala macam, sabu, ngopel itu kita lakukan. Kalau untuk perawatan seperti pembinaan, tetap kita melakukan satu dengan mengirim surat ke bagian heritage, terus kepada senior manager pelayanan, bagian pelayanan komersial, aset, termasuk pemagaran itu juga nanti aset. Meski stasiun Bogor tetap kokoh berdiri hingga saat ini, banyak masyarakat yang setiap hari melewati stasiun ini tak mengetahui sejarah stasiun Bogor. Kayak lebih banyak poser-poser mungkin iklan atau apa gitu, tapi kalau itu biar lebih jelasnya sih biar ada lah kayak poser-poser aja nih tempel dulunya apa. Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2007 telah menetapkan stasiun Bogor sebagai benda cagar budaya, bersama dengan 20 cagar budaya lain di kota Bogor. Terima kasih telah menonton!